Aplikasi integral. Oke, aplikasi integral untuk yang integral lipat dua. Integral lipat dua. Maka aplikasinya bisa kita gunakan untuk mencari polume. Karena kan waktu kita bahas integral lipat dua, ketika kita hitung integral lipat dua dengan pendekatan jumlah riman, itu menunjukkan jumlah dari polume-polume balok. Ya kan? Taduh ya, bentar. Terima kasih. Oke, lanjut ya. Salah satu aplikasinya adalah untuk menentukan polume dari suatu benda pejal atau benda padat. Karena ketika kita menghitung integral lipat dua dengan pendekatan jumlah riman, kita lihat bahwa integral itu merupakan jumlah dari polume-polume balok. Sehingga di sini ketika kita mau cari polume ini, ya, Fxyda. Fxy-nya apa? Berarti kan di sini kita harus bangun Fxy-nya. Fxy-nya itu adalah permukaan atas dikurangi permukaan bawah. Kemudian R-nya seperti biasa Kalau R-nya terus dipanjang, berarti X dan Y-nya konstan semua Kalau R-nya sembarang, balik lagi kemarin ada tipe 1 dan tipe 2 Seperti biasa Yang kedua, kita gunakan aplikasinya untuk menghitung luas daerah Luas daerah AR Ini kita hitung dengan formula integral lipat 2 atas R-DA Di sini sebetulnya ada angka 1 Karena di sini kondisinya ketika F-X-Y-nya sama dengan 1 Di sini itu sebetulnya ada angka 1, tapi biasanya tidak dituliskan F-X-Y ini adalah fungsi permukaannya Ini adalah aplikasi integral untuk integral lipat 2 Sekarang bagaimana untuk aplikasi yang integral lipat 3 Kalau integral lipat 3 Yang ini integral lipat 2 Maka integral lipat 3 kita hanya bisa gunakan untuk mencari volume benda Berarti kita punya integral lipat 3 atas G G itu adalah bendanya dari DP Nanti DP-nya tergantung kalian mulai melihatnya dari sisi sebelah mana Atas berarti Z, depan berarti X, kanan berarti Y Jadi untuk menentukan volume benda kita bisa gunakan integral lipat 2 Maupun integral lipat 3 Sekarang contohnya Di sini kalian berarti dituntut untuk bisa menggambarkan Baik R maupun G-nya Misalkan Apa ya Bentar Oke misalkan saya punya Tentukan luas daerah Tentukan AR Luas daerah R Yang dibatasi oleh Oleh X sama dengan Y pangkat 3 Kita dari slide ya Contohnya Pangkat 3 Kemudian X plus Y sama dengan 2 X plus Y sama dengan 2 Dan Y sama dengan 0 Kalau Y sama dengan 0 artinya apa? Y sama dengan 0 artinya sumbu X Ya Oke Sekarang kita gambarkan dulu nih Gambarkan dulu Pada bidang X Y Ya X sama dengan Y pangkat 3 Gambarnya gimana? Coba kalian gambarkan dulu Nanti tunjukin ke Boneli Hasilnya kayak apa Gambar dari Kurpa X sama dengan Y pangkat 3 X plus Y sama dengan 2 Dan Y sama dengan 0 Ada yang sudah? Sebenarnya kan tinggal dibalik ya Tinggal dibalik aja ini Ya disini yang X Ya kan? Sama kayak Y Eh Y sama dengan X pangkat 3 Kita ubah Disini X nya Disini Y nya Berarti kan gambarnya gimana? Eh Selek banget sih ya Ini kan? Ya Ini yang X sama dengan Y pangkat 3 Karena kan sumbunya kita tukar nih Kemudian X plus Y sama dengan 2 Kalau Y nya 0 X nya 2 Ya kan? Katakanlah 2 disini Kalau X nya 0 Y nya 2 Ya Berarti kan ada garis ini Aduh Mirip lah Y sama dengan 0 Y 0 itu apa tadi? Sumbu X Berarti ini R nya Ya kan? R nya itu Nah sekarang tinggal kalian mau Tentukan Mau sebagai tipe 1 Atau tipe 2 Ya Ingat disini X nya yang di atas ya Berarti ini konsepnya Kalau kita gambarkan balik lagi Kira-kira bagaimana nih? Di sini X Di sini Y Ya Maaf Bu Itu bukan grafik Y pangkat 3 Y sama dengan X pangkat 3 Kan ini sumbunya ditukar Oh iya sorry Bu Maaf Ya kan? Makanya biar gampang Sumbunya kita tukar nih X nya yang di atas ya Sama aja Biar bisa gambarnya Lebih mudah Ya Sekarang kalau Apa namanya Kalau Kita mau X Terlebih dahulu Ya Oke Nggak usah dibalik Nggak apa-apa Kalau nanti pengintegralannya Mau terhadap X dulu Berarti kan Konsepnya sebetulnya DX DY Kalau di Sumbunya seperti yang normal Kan konsep kiri kanan ya Kalau di sini berarti apa? Konsep atas bawah nih Karena sumbu yang tegaknya Si X Ya kan? Ya Oke Sini Kita ambil Yang atas bawah dulu deh Ya Biar gampang Berarti kita Perlu apa nih? Titik potong di sini kan? Ya Titik potongnya berarti apa? Y pangkat 3 Sama dengan 2 Min Y Berarti apa? Y pangkat 3 Plus Y Plus 2 Sama dengan 0 Berarti kira-kira berapa nih? Kurang 2 Bukan Bu Eh 2 Kurang 2 ya Oke 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 Kurang 2 Salah menilai Kurang 2 Berarti kemungkinan di sini berapa? Satu ya Ya Perpotongannya pasti satu di sini Eh perpotongannya Perpotongan di sini ya Sebentar Ketika Eh iya pangkat 3 tambah Y tambahin 2 sama dengan 0 Di sini berapa nih jadinya Kemudian jadi bingung sih Jadi ngehang gini ya Coba-coba kita ulang lagi Kalian gambarnya gimana kalau terhadap Eh kalau terhadap Kalau gambarnya biasa Jadi bingung Ini kan kalau Y pangkat 3 nih Kalau ini kan sama saja dengan Y sama dengan X pangkat seperti 3 X pangkat seperti 3 tuh Gambarnya Jadi kan gini Eh Gimana? Gini gak? Coba Gini Pakai aplikasi Pakai aplikasi Ini ya Ini yang Y sama dengan X pangkat seperti 3 Kemudian garisnya Di 2 sama Min 2 ya Di sini 2 Di sini min 2 Eh sorry 2 Kita tarik garis Aduh Kemudian ada Y sama dengan 0 Y sama dengan 0 Berarti sumbu X Berarti ini R nya Ya Oke Berarti kalau pakai yang Apa namanya Tipe 1 Tipe 1 Tipe 1 Tipe 1 lihat nih Atas, bawah, atas, bawah Berarti harus ada 2 daerah Ya kan? Ya Kalau mau pakai tipe 1 Berarti harus 2 daerah Sehingga di sini harus Cari titik potong di sini Nah titik potong di situ Berarti Apa nih? Y sama dengan X pangkat seperti 3 X pangkat seperti 3 Sama dengan 2 min X Berarti X sama dengan 2 min Aduh gambarnya Oke Oke 2 min X pangkat 3 apa? Penjabarannya Pascal 8 Terus apa? Plus 6 X kuadrat Betul enggak? Eh 3 kali A kuadrat Berarti 12 kali ya? Ayo, ayo, ayo Sambil ikut mikir Berapa? Kan koefisiennya apa? 1, 3, 3, 1 kan Pascal Berarti A pangkat 3 Ditambah 3 A kuadrat B Iya kan? Berarti di sini apa? Harusnya apa? 12 Negatif apa positif? Halo Ada orang gak? Negatif bu Negatif Selamat Negatif Iya, di sini negatif Ayo ikut mikir juga Jangan Berarti dikurangi 12 X Baru di sini ditambah 3 kali Ini berarti 6 X kuadrat Plus X pangkat 3 Gitu ya? 3 Min X Berarti apa? Min X pangkat 3 Min X pangkat 3 Min X pangkat 3 Min 6 X kuadrat Plus Plus 13 X Plus 13 X Ini sama dengan ya Minus 8 Sama dengan 0 Gitu kan? Ya Nah, agak lumayan Susah untuk ngejabarin Cari perpotongannya Nah, yang paling mudah Yang paling mudah apa? Yang paling mudah Ini tetap aja ya Gak bisa juga Harus cari perpotongan Di sini juga Kalau mau pakai terhadap Y pun Apa namanya? Kiri kanan Tetap harus Tahu Batas di sini Berarti apa nih? Ini kan harusnya Plus Min Apa nih? Plus Min Di sini kan ya Kalau 1 1, 1 Enggak Berapa nih pengfaktorannya? Plus Min X 1 dan 4 Plus Min X 1 dan 4 1 apa? Plus Min X 1 dan 4 1 2 dan 4 8 24 Masa? 24 Dan 24 24 Misa ya Kok jadi susah Cari akarnya nih Ini kan biasanya dari sini nih Tapi kan dia Kalau Pangkat 3 2 8 26 Harusnya berapa ini? Akar 2. Akar 2. Akar 2 pangkat ini berapa? Kalau 1 bisa, Ibu. 1 bisa? 1 bisa, Ibu. Coba 1. Berarti min 5. Ya, berarti di sini 1. Ya. Tuh nggak? Kan kita cari perpotongan yang membuat dia 0, kan? Ya, berarti 1. Kalau di sini X-nya 1, Y-nya juga pasti berapa? 1. 1 ya. X-nya. Y-nya 1. Maka kalau kita mau pakai tipe 1. Tipe 1. Tipe 1 apa? Atas bawah ya. Berarti harus dibagi 2 daerah yang tadi Ibu bilang, kan? Berarti ada R1 dan R2. Oke. Sekarang kalau R1-nya. Ya. R1. R1 batasnya apa? Absenz 9. 9 siapa? Halo? Ada orang nggak? Siapa 9? Loh? Kok nggak ada orang sih? Halo? Suara bunilnya kedengeran nggak, Maria? Saya, Bu. Kedengeran, Bu. Ya, yang 9 siapa? Absenz 9. Pakhmi, Bu. Saya, Bu. Pakhmi. Ya, Pakhmi. Apa batasnya? Mi? Kalau R1. 0 sampai 1. Oke. Terus Y-nya? Siapa yang bawah? 0. 0. Berarti atasnya apa, Pakhmi? Kurpa apa? Atasnya? X pangkat seperti 3. Sekarang R2-nya apa, Mi? R2-nya. X-nya dari 1 sampai? Sampai. X ini. 2, kan? Ya. 2. Y-nya dari 0 sampai? Yang persamaan garis itu. Persamaan garis beti, Pakhmi. Ya, 2 min. X. Ya? 2 min X. Oke, absenz 12. Kalau tipe itu, tipe apa? Tipe 2. Apa sih? Tipe 2. Tipe 2. Tipe 2. Siapa tadi? Absenz itu? Absenz berapa tadi? 12. Kalau pakai tipe 2. R-nya jadi apa? Impunan X, Y. Di mana? X-nya. Siapa kiri kanannya? Ya kan? Satu jalan nggak kalau kiri kanan? Lihat. Kalau kiri kanan dia satu jalan kan? Nggak harus dibagi dua daerah. Kiri kanan. Kiri kanan. Sama. Yang kirinya adalah X sama dengan Y pangkat 3. Kemudian yang kanannya adalah yang 2 min Y. Y-nya dari mana? Y-nya dari? Ini kok nggak pada respon ya? 0 sampai 1. Siapa abis yang 12? Oke. Berarti luasnya, AR-nya kalau pakai tipe 2 ya langsung 0, 1, Y pangkat 3, 2 min Y, D, X, D, Y. Ya nanti nggak dicari. Kemudian kalau yang pakai tipe 1, kalau pakai tipe 1, otomatis AR-nya jadi ada dua pengintegralan. Integral 0, 1, 0, X pangkat 1 per 3, D, Y, D, X, ditambah integral 1 sampai 2, 0, 2 min X, D, Y, D, X. Ingat kalau luas berarti dia, apa namanya, di dalamnya hanya satu. Bisa dipahami sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Paham? Oke. Paham ya? Untuk mencari luas, dengan integral lipat 2 tinggal integral lipat 2 R, D, A. D, A-nya tergantung kita urutannya mau pakai tipe 1 atau tipe 2. Ya. Oke. Sekarang volume. Ya. Ini sudah bisa saya hapus share ini-nya. Sudah di-screenshot, Maria? Sudah. Oke. Ini karena masih terbawa kuis atau gimana ya? Kok kayaknya pada nggak semangat begini? Nah, coba orang-orangnya. Daripada nanti kalian sok duluan pas puas. Jadi saya kasih dulu nih sekarang gambaran ujiannya kayak apa. Ya kan? Emang tadi susah? Ngerjainnya nggak bisa? Soal mana yang susah? Coba sebelum saya masuk ke polo, Mbak. R, R, apa, R, Ejra apa R, J, ya? Saya suka ketukar. R, J, bu. Ya. Susah nggak tadi? Biasa aja, bu. Biasa aja, kan ya? Tuh, biasa aja, R, J, aja. Tiga, bu. Iya, bu. Yang integral. Iya, bu. Apa yang integral? Yang mana yang nggak bisa? Yang 3B. Nah, 3B. Kan diajarin yang harus diputar batas, kan? Oh, diputar batas, bu. Ya itu kalau diintegralin terhadapnya, bisa nggak? Setengah mati juga kamu nggak akan bisa integralin terhadapnya. Artinya, kamu harus tukar batas. Tukar batas gimana? Udah diajarin, kan? Daerahnya digambarkan, terus diubah urutannya, ya? Oke, jadi harus jeli. Kalau misalkan kalian nggak bisa mengintegralkan, jangan-jangan dia harus ditukar urutannya, ya? Oke, sekarang saya lanjut polume. Tadi polume bisa pakai integral lipat 2, ya kan? F, X, Y, D, A. Nanti D, A-nya tergantung, kita mau pakai tipe 1 atau tipe 2. Atau integral lipat 3G, D, P. D, P-nya, urutannya, tergantung kalian melihat benda itu. Mau dari Z dulu, mau dari X dulu, atau mau dari Y dulu. Karena berkaitan dengan urutan pertamanya siapa? X, Y, atau Z. Oke, sekarang contohnya. Tentukan polume benda. Tentukan polume benda yang ada di oktan 1. Oktan 1 artinya apa? X positif, Y positif, Z positif. Ada di bagian itu. Yang dibatasi oleh fungsi F, X atau Z aja lah. Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 1. Kemudian ada 2X plus Y sama dengan 2. Ini bendanya dibatasi oleh ini. Kalau kita gambarkan, kan oktan pertama ini posisi X, Y, Z-nya positif. X kuadrat tambah 1 dia kan paraboloid. Paraboloid naik satu-satuan. Berarti gambarnya kayak seperempatnya. Karena hanya ada di kuadrat, sorry, kuadrat oktan 1. Gitu ya. Kemudian ada bidang. Bidang apa nih? 2X tambah Y sama dengan 2. Berarti kalau X-nya 0, dia 2. Kalau ini-nya 1. Kayak gini. Kalau kita tarik garis ke sini kan kayak begini nih. Bendanya itu yang di sini nih. Yang di bawahnya. Atasnya ada paraboloid. Bawahnya bidang. X, Y ini. Oke. Nah, kalau pakai integral lipat 2, berarti kan tadi apa? volume integral lipat 2 atas R. Tadi apa? Permukaan atas dikurangi permukaan bawah. D, A. Iya kan? Berarti FX, Y-nya apa nih? Kalau kita pakai permukaan atas, permukaan bawah. Permukaan atas siapa? Yang ini kan? Yang paraboloid ini atasnya. Bawahnya apa? Bawahnya yang bidang X, Y. Bidang X, Y itu apa? Z sama dengan 0. Ini kan yang Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 1. Yang bidang ini, bidang X, Y. Itu kan sama saja dengan Z sama dengan 0. Berarti permukaan atasnya siapa? Si X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 1. Permukaan bawahnya apa? Z sama dengan 0. Berarti 0. D, A. Atau kalau kita sederhanakan, integral lipat 2, X kuadrat, Y kuadrat, tambah 1, D, A. Nah, D, A-nya balik lagi. Lihat R-nya. R-nya, kita punya persamaan apa tadi? 2X plus Y sama dengan 2. Berarti kan gini. Nah, ini R-nya kan? Ini yang persamaan. Tadi 2X tambah Y sama dengan 2. Nah, sekarang balik lagi ke kalian. Mau pakai tipe 1 atau tipe 2? Kalau misalkan kita pakai tipe 1, berarti konsep atas-bawah. Ayo, abis yang 15 ya, Pak. Berarti R-nya apa? Ya, apa? X-nya dari mana sama mana? Dari 0 sampai 1. Oke. Y-nya? Y-nya dari 0 sampai 2 min 2X. 2 min 2X. Kalau pakai yang tipe 2. Tipe 2 apa? Berarti X-nya dari kiri kanan. Siapa kirinya? Ini kan? Iya. Apa ini? Sumbuh Y itu apa? X sama dengan 0. Oke. Kanannya? Kanannya apa? 2 min? Y per 2. Iya kan? Y-nya dari? 0 sampai 2. Oke. 0 sampai 2. Maka AR-nya jadi integral lipat 2. Eh, ini apa sih? Volume ya? Sorry. Volume berarti tinggal masukkan fungsinya. Tadi aku udah cari fungsinya. Sekarang kita masukkan yang tipe 1 aja ya. 0, 1. 0, 2 min 2X. Fungsinya apa? X kuadrat. Y kuadrat. Tambah, aduh. Tambah 1. D, Y. D, X. Gitu ya? Itu yang volume. Sekarang kalau pakai integral lipat 3. Tadi kan pakai integral lipat 2 ya. Sekarang kalau pakai integral lipat 3. Lipat 3. Volume tadi apa? Integral lipat 3 G atas D, P. Nah, kita lihat si benda ini nih. Si benda yang ini. Paling gampang kan kita mulai lihatnya dari siapa? Z-nya kan? Betul nggak? Yang paling gampang kan kita lihat dari si atasnya dulu. Z terhadap Z. Berarti urutannya, si G-nya, mulailah dari Z. Karena paling mudah. X, Y, Z. Di mana? Z. Siapa yang bawah? Bawah kan bidang X, Y. Berarti apa? Z sama dengan 0. Permukaan atasnya apa? Yang X kuadrat. Tambah Y kuadrat. Tambah 1. Y-nya apa? Balik lagi ke sini. Ya kan? Karena proyeksinya pada bidang X-nya berupa segitiga ini. Katakanlah mau pakai tipe 2. Atau tipe 1 ajalah. Tipe 1. Berarti apa? 0, 2, min. 2X. Y-nya dari 0 sampai... Dari 0 sampai 1. Sehingga volume-nya jadi apa? 0, 1, 0. 2, min. 2, X. Siapa? 0. X kuadrat. Tambah Y kuadrat. Tambah 1. Mulai dari mana? Atas dulu kan? Z. Y. X. Kalau ini kan dilihat dari R-nya nih. Yang ini. Ini yang urutan tadi. Oh, gambar benda tadi. Lebih mudah kalau kita lihatnya dari permukaan atas, permukaan bawah. Melihatnya gitu. Ya? Oke? Bisa dipahami nggak? Bapak, Ibu. Ya. Itu X ya, Ibu. Yang mana? Yang ini. 0 sampai 1. Oh, iya, iya. 0 sampai 1. Oh, iya. Ini ya. Oke, betul. X. Jadi ketika kalian ditanya, hitung volume benda, kalian bisa gunakan integral lipat 2 maupun integral lipat 3. Kalau integral lipat 2, oh, berarti di dalamnya harus ada fungsi nih. FX, Y. Konsepnya apa? Oh, permukaan atas dikurangi permukaan bawah untuk menentukan FX, Y-nya. Nanti R-nya mau tipe 1 atau tipe 2. Sementara kalau integral lipat 3, di situ ada integral lipat 3 DP. Nah, si DP urutannya tergantung kita melihat benda itu dari sisi mana? Dari sisi sumbu ZK, dari sisi sumbu XK, atau dari Y. Jadi tergantung urutan pertamanya kamu mau dari mana. Ya? Oke, bisa dipahami tidak? Bisa ya? Oke, sudah di-screenshot? Sudah, Bu. Oke, sekarang Bunda dikasih soal. Soal ini silahkan kerjakan dan jadikan sebagai responsi untuk menentukan kalian paham atau tidak. Eh, belum keluar ya di kalian ya? Bentar-bentar, itu harus di-stop, share dulu ya. Sudah di, itu kan Taria? Sudah di-screenshot tadi? Sudah, Bu. Sudah ya? Nah, ada dua soal. Nah, nomor satu enggak usah. Nanti karena ketemunya substitusi trigonometri, kalian enggak belajar. Yang untuk volume yang nomor dua saja. Nomor satunya ini, cari luas daerah, yang dibatasi ini saja. Saya minta kalian tuliskan kedua tipenya. Tipe satu maupun tipe dua. Tapi salah satu saja yang dikerjakan luasnya. Paham enggak maksud saya? Rumusnya, AR-nya, kalian tinjau dari DY-DX dan DX-DY, dua-duanya, tapi hitung luasnya silahkan salah satu. Yang nomor dua ini, cari volume. Cari volume dengan menggunakan integral lipat dua, maupun dengan menggunakan integral lipat tiga. Bisa dipahami? Oke. Ya, silakan kerjakan dan dijadikan sebagai responsi. Udah mau lihat kalau memang sudah paham. Kalau mau ada yang ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Nomor dua dicari volume, Bu. Ya, nomor dua. Kalau yang nomor. Ya, cari volume-nya, John. Yang nomor dua itu cari volume-nya. Yang atas ini cari luas. Ya? Yang nomor dua itu cari volume-nya. Halo? Sudah dicatat soalnya? Sudah, Bu. Sudah, ya? Oke. Gimana? Ada pertanyaan dulu untuk aplikasinya? Aplikasinya digunakan untuk luas dan volume. Ya? Ada pertanyaan dulu enggak? Sebelum saya tutup. Masih clear? Oke. Minggu depan kita masuk integral, tapi menggunakan transformasi. Ya, karena kalau sekarang kan belajarnya di koordinat cartesius, ya. X, Y, Z. Nah, minggu depan kita belajar yang transformasi. Diubah ke koordinat lain. Ya? Silakan kerjakan yang tadi sebagai responsinya. Ya? Di slide ada beberapa soal latihan. Silakan kerjakan, tapi tidak harus dikumpulkan seperti biasa. Ya, kan kalian hari ini sudah saya kasih soal lumayan, tuh. Oke, bonus. Berarti hari ini enggak ada latihan PR soal, ya. Oke, selamat ketemu lagi minggu depan, ya. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.